Intro Beginilah suasana proses evakuasi korban kecelakaan Winnie Bus yang berpenumpang 7 orang. Dalam rekaman video amatir yang berhasil diabadikan pemilik akun Facebook Anto Paksrahma, Muhammad Akbar dan Ewin ini terlihat warga bahu-membahu menolong korban dengan menggunakan tali. Warga berusaha menuruni jurang sedalam 300 meter. Kecelakaan minibus ini terjadi sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Diketahui minibus melaju dari arah Palu menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Namun naas saat memasuki jalur kebun kopi di kilometer 14, minibus hilang kendali dan menabrak sebuah warung sebelum terjatuh ke dalam jurang. Ibu bagaimana bisa keluarkan dari mobil? Keluarnya saya tidak tahu pasti. Yang saya sadar tadi saya tegang terlungkuk di atas rumah. Akibat kecelakaan ini, tiga penumpang dinyatakan meninggal. Sementara empat penumpang lainnya serta suami istri pemilik warung terluka. Sementara itu, sopir minibus sendiri masih dalam proses pencarian untuk dievakuasi. Para korban yang meninggal dunia dan terluka kini berada di rumah sakit Anuntaloko Parigi Mautong. Tim Liputan, Kompas TV, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah.